Intro Halo guys, balik lagi sama gue Hendra disini dari Surah Diskusi Swam Nah pada kesempatan kali ini gue mau setting filter Ini buat di galeri gue, jadi ini lagi ada di rooftop Rooftop dimana toren berada Sebenernya torennya kecil aja sih, 1 kibik lah, 1000 liter Nah gue mau pake tabung FRP ini dengan 3 macem media 3 macem media ini, jadi gini, gue ulangi ya Tabung FRP ini bisa diisi dengan berbagai jenis media Atau cuma 1 media atau kombinasi Nah, isinya apa? Itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing Kalau di tempat kalian air atau keran mungkin agak kuning Atau gampang berkarat, ada air yang agak kuning itu Itu kemungkinan tempat kalian itu kayak akan besi Dan itu berbahaya buat ikan Terus kalau keluaran airnya agak hitam, kemungkinan itu dari mangan Nah, jadi yang perlu kita ketahui itu Gimana sih air kita ciri-ciri di rumah? Itu yang perlu kalian perhatikan Kebetulan di tempat gue, setelah observasi ini kurang lebih disini udah berapa lama ya? Karena selama ini gue pake pump Bentar, gue inget-inget dulu Setahun lah, hampir setahun Nah, dari observasi selama itu Karena selama itu masih pake air pump Belum berani pake air tanah Sekarang mau coba pake air tanah disini Nah, dari hasil pengelihatan kita Baju-baju putih itu mulai agak kusam, agak kuning Kayak gitu-gitu Nah, pernah kita coba sekali waktu, dua kali lah Atau satu atau dua kali Coba pake air tanah Karena memang itu nekat banget sih Dari keran langsung dicor ke akwarium Ikan pada oleng Ada yang sakit juga Nah, dari situ Akhirnya gue beli satu tabung ini Untuk melihat seberapa efektif media ini Seberapa cocok lah Nanti Dengan hasil yang keluar dari filter ke tampungan Nah, gak berlama-lama lagi Langsung kita setting aja ya Ini gue juga Gue udah pernah setting sih Tapi ini udah lama Dan kita akan setting ulang Setting baru Ini ada filter FRP Size-nya 10.54 Artinya adalah 10 inci diameternya Dengan tinggi 54 inch Jadi kode 10.54 itu disitu Nah, yang pertama perlu kita setting adalah Kita harus masukin pipanya dulu Ini pipa nanti kita potong sesuai kebutuhan Di pipa ini juga Nanti ini ada bawaan Ya, ini ada settingannya disini Ada strainer bawah Ada strainer atas Nah, ini semua harus dipake Terus disini juga ada 3-way valve Dimana kalian nanti akan puter-puter Keran ini Untuk melakukan filtrasi Untuk melakukan backwash Untuk melakukan Apa lagi? Satu lagi ya Rinse Bilas Jadi ini kalian bisa puter-puter nih Tuh Sesuai kebutuhan ya Disini nanti kita harus pasang Berbagai macam sambungan pipa Gue akan coba lakukan perlahan Moga-moga kalian betah nontonnya Oke Nah, ini sambungan pipa juga gue tadi udah beli Terus yang diperlukan juga ada lem pipa Eh, gue lupa satu Seal tip Bentar ngambil dulu ke bawah ya Dan genting pipa Jangan lupa ini Ini memudahkan hidup bro Oke Lanjut lagi Seal tip sudah gue dapatkan Ini penting juga Biar nanti gak ada bocor-bocor Oke, gue mulai dimana dulu ya Isi media dulu kali ya Ini baru setting nanti deh Ini sih gampang terakhir-terakhir nih Nah Sekarang kita kira-kira dulu aja tingginya bro Gue segini deh Nah, itulah kemudahan menggunakan gunting pipa Halo, 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 teman-teman semua Kalian baru membeli harga dispus Put-put Banyak yang bilang dispus itu rewel Benar deh ya It's yang kau latir Karena jawab diskus punya program Belajar kelaman diskus Dari A sampai dengan Jen You join bareng mendengar ratusan teman yang lain ya Caranya gampang banget Langsung lagi ya Klik bit.l ya Slash diskus pro Sampai jumpa di next level DLC Ya, kita bersihan dikit Oh iya, by the way ini pipa 3x4 inch ya Karena perabotan disini kok gak salah untuk 3x4 inch tuh Eh, longgar dikit deh Harus ditebalin pake apa ya Gue lupa kalo ini longgar dikit Nah, kalo ini kan pas nih diatasnya Coba kita akalin pake shield tip ya Nah, gue ngakalin pake shield tip Sekarang kita coba lem Agak banyak aja deh Biar rekat Biar utup Oke Kalo udah kita masukin bro Nah, sebenernya kalo kita liat ke dalam sini guys Kan tadi ada strainer bawah Itu tuh ada cekungan lagi di bawah Jadi strainernya pas di tengah Karena titik strainer harus di tengah Ini nanti biar pas Nah, abis ini Kita akan Menggunakan corong Untuk memasukkannya Tapi jangan lupa digunting dulu Udah Oke, semoga pas Kita coba dulu aja Merek apa itu? Oh, enggak Ah, oke Ini jenek banget deh Jir, konten disini panas Nyetingnya lama lagi Coba Nah, ini harus kita coba dulu Biar guntingan pipa kita ini pas apa enggak Oke, looks good Let's go Oh, lupa minta Jadi bolak-balik Minta kantong sama karet dong Kantong kecil aja Iya, yang agak tebal dikit lah Buat nutupin ini Selama ngisi pasir Eh, enggak usah deh Karetnya aja Ini ada kantong disini Karet-karet aja Dua biji apa? Nah, apapun kantong yang kalian gunakan Fungsinya adalah untuk menutup si pipa ini Jadi nanti kita karetin dulu Sebelum ngisi pasir ya Ini semua Proses sebelum ngisi pasir Kita karetin Kayak mau hujan lagi Gila bro Ini konten yang penuh perjuangan Panas cuy Mau hujan Dan ini istriku yang cantik Tidak mau melangkakan kakinya kesini Lihat Gue lagi megang disini Dia sama sekali gak mau masuk kesini Anjay Mau Dua Udah Gak usah Gak usah Ini cuma buat ini doang Nah, udah dikaretin gini aja Jangan lupa ditaruh di tengah Dan Korong Tadam Dari sini Kita masukin deh Kurang lagi bahan Apalagi Sangat berguna istri datang ke atas Gunting sama mangkok atau gayung Buat nyerokin pasir kesini Masuk kesini Gue ada media silika satu Terus Verolight Sama Manganis Gue akan pakai verolight dulu Gimana caranya tukang beras itu buka karung Yang tinggal ditarik doang sih ininya Kan ada yang cuma Terut gitu loh Gimana itu caranya ya Iya selalu aku gunting aku juga Gimana sih bingung Tuh Ngikut Nggak ngerti ya Ini adalah cara yang Biasa kita lakukan Because I don't know how Wow Cari diskus Di Zora diskus aja Double protection Di dalam karung ada karung lagi Di dalam ada plastik lagi Di dalamnya ada plastik lagi Sudah nggak apa-apa Sudah sih Nah ini gue lagi masukin Verolight Dan ini bentuk verolight Ntar gue kasih lihat ke kamera ya Iya gue mau kasih lihat verolight Ini dia verolight Bentuknya gini Tuh kelihatan nggak Verolight fungsinya untuk Mengikat besi Kayaknya abis verolight gue pindah Tempat dulu deh Biar nggak terlalu berat Ntar Sebenernya ini kurang efektif Ketika kita menggunakan satu tabung Untuk tiga media Tapi karena peruntukannya Tapi karena peruntukannya Di sini nggak terlalu banyak Seperti penggunaan air di farm Jadinya Dan juga untuk coba Jadinya gue tetep Pakai satu tabung dulu Satu tabung ini harganya Lima ratusan Kalo gue langsung tiga tabung Dengan tiga media Dan seharus dipenuhin Sesuai kapasitas tabungnya Itu bakalan boncos banget Kosnya Nah gue pindahin dulu deh Bentar ya Nah manganis ternyata Granularnya lebih gede guys Seperti ini Yang ini lebih berdebu Makan masker dulu Ya teman-teman Sepertinya menurut gue nih Harusnya kita masukin Manganis green sand dulu Di awal Verolight Baru nanti silika Ini cuma Sudah terlanjur Ya sudahlah ya Enak Berdebu Kayak gak kelihatan Anjir Nah manganis selesai Terakhir silika Silika Kalian udah tau lah ya Silika Terlihatan gak All right Dikit lagi Dia kayaknya ada disini Udah Sebenernya gak boleh terlalu penuh Soalnya ngisinya Cuma gue perlu ini silika Buat menyaring kotoran-kotoran Yang tidak gue perlukan Kayaknya udah cukup Nah itu proses pengisian ya bro Next itu Gue akan buka plastik ini Terus kita akan masang perangkat-perangkatnya Ini masih berdebu banget Dalamnya Nah Di dalam Triway ini Dia ada karet Ini harus kita pasang Yang besar Adalah karet dalam sini nih Ya Dari sini Ini kita pasang Ntar yang biru-biru ini Buat di luar sini Biru-birunya kita pasang Di dalam sini Kayaknya mendingan langsung Dicocokin Daripada hilang Apa sih yang kita perlukan Kita memerlukan Sok polos Ke derat luar SDL Sok derat luar namanya Untuk muter di situ Oh no 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 What the Gear gue salah Alright Ya akhirnya sudah mendapatkan Ukuran yang pas Jadi tadi sempat ada problem Ketika gue salah beli ukuran Nah Sekarang kita udah dapet ukuran yang pas Jadi ternyata Lubang ini itu 1 inch Gue tadi beli derat luarnya yang 3 per 4 Jadi kekecilan Sekarang udah bener Untuk sambungan pipa yang mempunyai derat Biasa kita akan menggunakan seal tip teman-teman Ini seal tip ya Kita linkerin aja Semuanya Oke Biar air gak rembes Karena kita punya 3 Derat Jadi kita akan melingkarin semuanya Oh iya lagi asan Berhenti dulu ya Tapi gue sambil muterin Gak apa-apa ya Oke gue udah pasang ketiga tinggalnya Jangan lupa Tadi ada seal biru juga Di sebelah dalam Sekarang gue mau pasang watermore Watermore ini fungsinya buat apa sih Fungsinya watermore itu Jadi Ketika kita mau buka kepalanya Atau bongkar pasir Kita cukup copot ininya aja Kita ambil pipa sisa yang tadi Karena kita mau membutuhkan pipa ini Untuk Pasang ininya Nah gue biasa pake umu Kira-kira aja Karena kita butuh 3 Yaudah kita potong 3 Kira-kira aja Kira-kira aja habis di lem cari diskus di barang diskus aja gua mengerucutkan dia dari 3x4 dari 3x4 ke setengah inch karena stok pipa gua lebih banyak yang setengah inch dan sebenernya gak terlalu pengaruh sih lah karena kan ada dorongan pompa enak kan memang pipa lebih gede cuma ya ini karena kepepet kebutuhan ya guys udah in out kalau yang backwash keliatannya gak usah di ini deh gak usah di apa namanya lem sekarang problemnya adalah in out gua harus lihat pompa gua jadi begini anjir ngadepnya intinya gua lagi mau bikin salurannya kan pompanya disini nih guys pompa disini ini keluaran pompa nih keluaran pompa akan pompa kesini air masuk di filter disini dia akan hasil filtrasi oleh tabung akan keluar disini nyambung ke pompa ini langsung ke instalasi rumah ataupun ke aquarium nah gua tadi udah bikin letter L di bawah terus bikin pipa ke atas ini ini belum gua lem belum apa-apa cuma buat ngukur kebutuhan ini tadi berapa nah sekarang gua mau ngelem dikit semua hal pemipaan sambungan pipa ketika kita urusannya sudah dengan kekuatan pompa itu kalian harus lem ya jangan gak pake lem jebol aja banjir kemana-mana oke this is very important ini gua akan pasang kesini udah sekarang udah gua udah dapet kan jaraknya kurang lebihnya gua akan mau motong pipa ini oke gua potong sekarang udah dapet udah gua tinggal lem kedua kedua sisinya satu-satu deh biar lemnya gak gak kering dan gua sangat suka lem pipa itu yang bentuknya kuas begini daripada yang tube lebih enak aja pakenya cuma memang tergantung kebutuhan temen-temen juga sih kalau kalian butuhnya dikit ya jangan beli yang yang kuas buang-buang lem udah satu lagi ke pipa yang atas oke kalau udah pasang sudah ini udah aman sekarang gua yang agak sulit adalah mengukur yang ini jadi ini guys gua mau pasang kesitu tuh nih ini kan output pompa gua bikin LK atas untuk masuk kesitu oke oke bentar ya nah ini pipa kan suka ada birunya ya birunya biasa gua suka umpetin ngadep dinding lah ngadep apalah ya cakep sederhana banget sih but it matters for me selesai oke ini adalah backwash gua tinggal minta pipa 3 inch sekali ke Shelly bawain yang agak panjang biar dibuang ke bawah bentar ya oke guys gua tadi sebenernya udah ngomong panjang-panjang dan gua lupa memencet tombol record pas Shelly juga dateng jadi gua ulangi ya nih kamu juga dengerin biar paham oke nah ini adalah tabung filter tabung filter ini namanya FRP dia ada lubang masuk nih ada tanda masuk air ada tanda keluar intinya adalah ini adalah valve gak boleh salah pasang nih air masuk harus dari sini nah air masuk kita itu nih kalau kita terusurin pipa dari pompa ini adalah pompa pendorong dari torrent ke seluruh rumah nah ini kalau lihat pipanya ini kan dari torrent torrent ini gua matiin dulu nih valve-nya karena kan gua lagi kerja masuk pompa pompa akan memberikan tekanan nah sebelum air dari torrent yang belum difiltrasi ini dipompa ke rumah ini dari pompa dorong dipompa dulu ke tabung filter diolah di sini dengan semua media yang tadi udah gua masukin lalu kan air keluar air keluar dari pipa ini langsung ke instalasi rumah nah instalasi rumah gua itu ada itu satu dua itu akan ditembak semua mau ke dapur mau ke baju mau ke aquarium yang nanti tinggal nyari akses air tanah di bawah gitu cara pemasangan memposisikan atau pemasangan tabung ini ada dua yang gua lakukan seperti yang tadi gua udah gue jelasin dari torrent torrent ke pompa pendorong pompa pendorong ke filter filter ke rumah tapi ada juga yang memasang tabung itu dari jet pump ke pompa filter ini dulu baru ke torrent jadi air di torrent udah bersih gitu nah itu gua lupa syaratnya ada apa aja nanti dipikin lagi lah videonya ada pertimbangannya intinya kalau torrent sejajar dengan filter lebih baik dari torrent ke pompa dulu baru ke filter biar tenaganya lebih kencang nanti dari pompa baru ke instalasi rumah gitu nah sekarang mau pasang backwash kalian kita tes ya mana tadi pipa terpanjang ini ya oh dari tadi masuk ya nah seperti yang gua bilang tadi backwash gua gak ada lem apa-apa karena backwash itu cuma buat buang air air backwash air backwash itu yang tadinya mompa itu dari sini ke dari gimana jelasin nih ya intinya kalau filtrasi itu kan dari sini dulu baru dipompa ke dalam nah ini tekanannya dibalik kalau backwash itu dibalik biar kotorannya mau kita buang keluar nah karena ini adalah media filter baru biasanya akan jorok banget nih bukan jorok sih banyak debunya air keluar dari sini ya air keluar dari sini ketika itu ya lancar lancar insyaallah ini kurang panjang nanti cari lagi yang panjang deh biar gak cepat gak muncrat-muncrat nih rekamnya dari mana ya nah ini liat nih cari diskus di zora diskus aja ini ada tulisan nih ketika puncung ini kan ada nonjolan ini dari valve ini ada tonjolan kalau ke backwash dia akan backwash kalau ke sini dia akan membilas jadi kalian kalau mau backwash backwash dulu 5 menit terus bilas 5 menit baru masuk ke filter ketika ini mengarah sudah di filter berarti ini udah akan mendorong air ke instalasi rumah gitu atau ke aquarium kalian sekarang kita mau backwash dulu ready dari sini ya dari situ aja dari situ nah ini kan air dari toran ya kita buka dulu nah air sudah mau masuk ke pompa kan dari sini ke pompa nah begitu gue colok awas tuh muncrat ke kamu tuh kayaknya coba dilihat ya one two three nih kedengar suaranya nih lihat rekot aku dong rekot aku dong ini brojok-brojok nih disini kedengaran lah ya bentar coba tau deh kalian kedengeran apa enggak ini lagi ngisi air makanya ini belum mancur tapi akan akan cepet kok karena medianya tadi gue isi segini media isi segini dan ini akan tambah berat nih pasti udah media berapa puluh kilo air dipenuhin enggak dong ada pertolongan dari Febri makanya iya nanyain Febri karena butuh bantuan Febri kalau enggak begitu setting ini udah gempor disini panas banget karena tadi juga mau hujan ini baru selesai hujan nah itu dia ini masih masih oke lah segini kenapa karena ini cuma debu-debu dari media pasir yang tadi dari ferrolite dari manganis dari silika nah ini kita cor aja terus sampai kurang lebih bening habis itu baru di bilas bilas 5 menit juga sampai bening baru kita bisa pakai medianya kalau bilas air ini keluar juga kalau bilas keluar juga jadi kita akan jadi fungsinya itu ketika kita puter ini ke bilas itu yang tadinya arusnya dibalik dibalikin lagi ke normal arusnya nah dibalikin lagi ke normal pasti masih ada sisa hasil backwash ini nah masih sisa backwash ini enggak akan sekotor pas lagi kayak gini nih pasti masih ya agak berkabut dikit lah nah itu ditunggu sampai bening habis bening baru kita ke filtrasi nah kalau udah di filtrasi udah disitu akan dilarikan ke rumah jadi udah beres disitu prosesnya tuh nah ini udah mendingan iya kan tenaganya pakai tenaga ini pomo pendorong jadi tenaga kuat air lewatnya lebih cepat dan ini kan media baru semua yang kita bilas ini sebenarnya backwash ini kan cuma debu-debu kecilnya tanganku dari tadi kan kotor nah udah 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 bening coba tungguin sedikit lagi sebentar lagi ya penjelasan ya penjelasan sih udah gitu aja sekarang kita tinggal nunggu beberapa menit kita akan setelah itu kita akan bilas habis bilas udah filtrasi nanti kita lihat keluaran air di keran bawah kita cek dari dapur dari kamar mandi kayaknya udah beres ya nih kita puter coba ya iya harusnya baju-baju kita udah yang putih udah gak kuning-kuning jadi aku dapat masukkan ini sebenarnya dari Shelly kok baju kita jadi kuning-kuning ya disini aduh jangan-jangan ada besi oh iya satu lagi keuntungan nih masuk aja suaranya ya gue sebelah ini satu lagi guys keuntungan dari menggunakan filter itu diposisikan setelah pompa jadi kan tadi toren toren ke pompa pompa ke filter nah air yang mengendap di toren itu akan teroksidasi biasanya akan mulai ada kuning-kuning tuh di toren nah begitu dipompa ke filter kan semua disaring oleh media filter nah keuntungannya disana jadi udah coba teroksidasi dulu disitu gitu gue jadi kayak orang hutan lagi menjelaskan tentang filter nah ini kita rinse ya nih kita rubah ke rinse nanti langsung lihat ke bawah ini kan backwash kita merubah nah sama masih keluar disitu tapi arusnya udah berputar balik berbeda arah tapi gak kelihatan disini enggak karena kan ini udah full ini udah full air dalam satu tabungnya kayaknya udah bening nih tadi juga udah gak terlalu seberbusa tadi ya udah bening banget nah ini gue mau puter ke backwash pasti itu mati nih eh ke backwash ke filter udah ini udah mengalir ke rumah bentar lagi si pompa pendorong harusnya akan berhenti oke guys itu sudah proses filtrasi pakai farby itu kayak apa sih nah sekarang untuk final test kita akan lihat beberapa keran yang ada di bawah ya yang dilewatin oleh air tanah ini oke let's go nah sekarang ini keran dapur dapur penting lah akan buat nyuci-nyuci ya ini hasilnya masih berbusa sekali what is this? oh tapi busanya kok ilang tuh hmm bubble-bubble kecil apa itu? oh apa gara-gara ininya ya? oh iya kepala kerannya yang bikin bubble atau coba yang di wash towel depan ini bikin raget tapi ini ini kelihatan ajedminya ya? iya kelihatan oke ini ya baru diperjelasin oh wangi dong oh posisi sini wow dia yang bikin bubble berarti berarti bikin ini dong oksigen lihat ini perjelas nanti ini kenapa burung terus sih susah banget nge-ipin dia wow efek keran kayaknya nah ini udah ya ini yang dari keran selapur next di mana lagi? yang di depan aja depan mana? itu yang di situ di sini itu wastafel ini dari keran wastafel nah ini gak berbusa ya kerannya faktor keran ternyata all right test berikutnya adalah mencoba ke ikan sebenarnya kan kendala air tanah itu DO nya rendah DO itu dice of oxygen atau bahasa germannya oksigen terlarut nah DO rendah ini yang berbahaya buat ikan jadi kalau tadi prosesnya adalah dari toren terus ke pompa pompa ke filter sebenarnya gak ada proses menambahkan atau adanya sirkulasi sehingga menambahkan oksigen terlarut jadi kalau mau kalau nanti ternyata kita coba ke ikan-ikan yang masih oleng udah yang perlu dilakukan apa? torennya kita aerasi nah dari situ udah air udah bisa dipakai untuk ikan langsung air tanah disini gitu mudah-mudahan begitu jadi kita lihat nanti follow upnya setelah dicoba ke ikan ya karena kalau ikan hidup berarti aman buat manusia bye cari diskus di Zara Diskus aja sampai jumpa lagi